Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only teocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Hidup begitu berwarna, jangan biarkan warnanya hanya ada satu. Itu sebabnya Smart Motivation Senin pagi ini kembali hadir untuk mewarnai kehidupan Anda, memberikan harapan baru dan menyemangati kita semuanya lebih dan lebih lagi. Saya sudah bersama-sama dengan dua narasumber kita yang janji kita ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu yang berjudul Deliver Result Through Execution. Tentu saja saya sudah bersama-sama dengan Eloy Zaluhu, the one and only teocentric motivator, sales training expert, leadership coach, dan corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Eloy. Life's so colorful ya. Oh pasti dong, pasti dong. Jadi apapun yang terjadi kita tetap menyambutnya dengan optimis ya. Bahwa hidup pasti akan baik-baik saja. Mungkin ada sahabat kita, smart listeners, sahabat sonora di luar sana yang mungkin sedang menjalani hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Benar. Tetapi kita mau menyemangati dengan mengatakan bahwa my friend, you will get through it. Anda akan bisa melewatinya. Mungkin membutuhkan waktu, mungkin kadang harus meneteskan air mata, but don't give up, jangan menyerah sahabat. You will make it, you will go through it. Karena Tuhan itu baik, Tuhan akan menolong kita semua. Dan hari ini, yuk kita lebih semangat lagi. Karena kita berbicara mengenai eksekusi. Oke, eksekusi. Eksekusi yang kalau nggak berjalan dengan baik, ini memang suka menimbulkan hopeless ya. Tapi jangan khawatir, dokternya ada pagi hari ini ya. Ada Pak Ani Iskandar, beliau adalah trainer senior, sorry, trainer dan juga kemudian senior partner dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, Mbak Ola. Luar biasa loh dari Bogor, datang pagi-pagi ke Smart FM Jakarta. Hebat. Ini perjalanan dari Bogor jam berapa? Jam 5 tadi, Mbak Ola. Wow, dasyat. Sekarang bawa air juga. Pantes ya, kali-kali di Jakarta penuh ya. Iya, betul. Oke. Baik, kita ingin melanjutkan apa yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu itu mungkin nanti Pak Eloy kasih reviewnya dulu ya. Yes, pasti. Tapi minggu lalu kita diingatkan bahwa yang namanya, kita sudah bikin strategi selama setahun ini gitu ya. Hati-hati, apa yang membuat strategi itu tidak berjalan dengan baik. Ternyata mungkin di dalamnya kita nggak paham tujuannya, nggak ada ukurannya, dan kemudian nggak ada yang merasa bertanggung jawab gitu ya. Dan obatnya minggu lalu juga sudah sempat di-share oleh Pak Andi tentang highly important goal, kemudian proses indikator, dan sebagainya. Mungkin Pak Eloy harus ingatkan dulu sedikit mengenai perbincangan kita minggu kemarin. Yes, jadi smart listeners dan sahabat senora, alasan kenapa kita mengangkat tema ini, karena sekarang kita sudah di bulan Maret. Dan kita berharap ini belum terlambat untuk kita memperbaiki jika ada yang membuat target kita belum tercapai. Karena di awal tahun Mbak Ola, kita sudah membuat strategi. Top management membuat strategi. Tetapi apakah strategi itu dieksekusi dengan baik atau tidak, ternyata tidak selalu. Bahkan bisa ditemukan di beberapa penemuan survei, 70% dari strategi itu seringkali tidak terlaksana dengan baik. Padahal, ya kan itu yang diharapkan dari awal. Nah, jadi kita pernah memberikan satu quote, bahwa strategi tanpa eksekusi tidak berguna. Jadi, strategi tanpa eksekusi itu menjadi tidak ada gunanya. Padahal kita spend a lot of time, a lot of money, kita menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk menyusun strategi ini. Jadi, tanpa eksekusi tidak ada gunanya. Sebaliknya, execution without strategy is aimless. Ini kata Maurice Chang. Jadi, kalau kita eksekusi, kerja-kerja, kerja, kerja, kita aktif melakukan berbagai macam kegiatan, tetapi tidak didasarkan pada grand strategy. Dari strategi yang memang perlu untuk kita lakukan, itu menjadi sesuatu yang aimless. Tidak ada sasarannya. Dan akhirnya, kita sih lelah, capek. Tapi, ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan. Nah, tapi tadi pagi, waktu sebelum kita memulai ini, kan Mbak Olah memberikan quote yang lain. Ketika mengatakan bahwa, then without strategy and without execution, life is hopeless. Jadi, tanpa strategi dan tanpa eksekusi, jadi hidup itu tidak ada harapan, Nggak ya. Jadi, hilang salah satu, masih ada harapan. Tetapi, kalau dua-duanya nggak punya, itulah yang madesu. Masa depan surah. Masa depan surah. Berarti nggak ada yang dilakukan, gitu ya. Tidak ada apapun, gitu ya. Strategi nggak ada. Kerja juga nggak. Harusnya tidak ada di antara pendengar kita pagi ini. Karena, mendengar kita saja, itu sudah bagian dari eksekusi. Wih, oke. Nah, jadi, sahabat sonora dan smart listeners, tujuan dari talk show selama dua minggu ini, adalah menolong Anda, dan juga termasuk kami tentunya, supaya kita mendapatkan hasil 10 kali lebih baik, sesuai dengan strategi yang sudah kita tetapkan. Nah, saya mau review sedikit, eksekusi itu apa? Dan ini nanti, bukan hanya untuk di level organisasi, ya Mbak Ola, tetapi dalam level individu. Karena banyak pendengar kita yang mungkin self-employed, ya. Mungkin ada teman-teman juga yang, ya itu, buka warung kecil-kecilan, ya. Jadi, nanti Pak Andi akan melihat dari organisasi. Saya akan membantu untuk menerjemahkannya di level individu. Jadi, eksekusi itu apa, sih? Eksekusi itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting yang akan membuat perbedaan. Saya ulang, ini penting sekali. Jadi, ada langkah-langkahnya, Mbak Ola, untuk menyelesaikan hal-hal yang, ingat ini, paling penting. Tidak semua. Karena, kalau kita berbicara mengenai strategi, strategi itu kan sebetulnya memilih apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu strategi. Nah, dan harus sesuatu yang membuat perbedaan. Jadi, langkah-langkah untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting yang akan membuat perbedaan. Itu eksekusi. Nah, jadi minggu lalu juga saya berbicara mengenai ada empat faktor secara cepat, empat faktor yang membuat eksekusi itu bisa gagal. Yang pertama adalah tidak paham tujuan. Jadi, kalau Anda sebagai individu, Anda tidak punya sasaran yang jelas. Yo, bagaimana bisa eksekusi dengan baik? Uang sasarannya saja tidak jelas. Tapi, kalau Anda sebagai anak buah, atau Anda punya anak buah, eksekusi, strategi itu tidak dijalankan dengan baik. Karena anak buah Anda belum memahami dengan baik apa sih yang mau dilakukan. Biasanya itu strategi di level top management, jelas sekali. Tapi, waktu diturunkan di level menengah, dan sampai ke bawah, akhirnya macet. Dan itu menjadi tantangan. Yang kedua, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai target. Jadi, kalau sudah tahu tujuannya, itu tidak cukup. Harus tahu step by step-nya. How to-nya sih. Know how-nya. Jadi, ternyata anak buah kita tidak tahu. Atau secara pribadi kita tidak tahu. Yang ketiga, tidak punya ukuran. Atau indikator. Kita berhasil atau tidak. Kita sudah di 80% atau ternyata masih di bawah 50%. Indikatornya tidak jelas. Jadi, kalau kita mau menurunkan berat badan, misalnya. Ya, sayangnya sih, mau menurunkan berat badan 10 kg. Tetapi, dari berapa ke berapainnya, itu tidak jelas. Minggu lalu, kita sudah berbicara mengenai lag indicator dan lead indicator. Nanti, kita akan lihat secara menyeluruh. Dan yang keempat, tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Jadi, lempar tanggung jawab, lempar bola. Nanti, waktu ditanya, eh, kenapa kok udah bulan Maret, target kita kok belum tercapai? Iya tuh, kenapa ya? Kayaknya, dia. Nah, akhirnya, sampai nanti di bulan Desember, kita hanya bisa, ya, menunduk. Menundukkan kepala dan bukan berdoa, tapi malu karena tidak mencapai targetnya. Jadi, itulah sebab kenapa di bulan Maret ini kita membahas topik ini karena kita meyakini belum terlambat. Belum terlambat. Ayo, ayo. Masih ada waktu untuk kita perbaiki. Nah, jadi, ada empat faktor kegagalan eksekusi. Lihat, teman-teman. Anda itu kira-kira gagalnya atau salahnya di nomor satu, dua, tiga, atau empat. Dan ada obatnya. Ada obatnya. Dan itu yang sedang kita bicarakan. Nanti saya berikan waktu kepada rekan saya, Andi, untuk menjelaskannya. Ya, silahkan. Kira-kira seperti itu, Mbak Ola. Baik. Ini kita sudah diingatkan ya, bahwa apa saja sebenarnya faktor yang membuat strategi yang sudah disusun bagus-bagus itu gagal, gitu ya. Yes. Di antaranya adalah karena nggak paham tujuan itu yang paling mendakil banget. Dan sampai akhirnya di ujung saling lempar-melempar, gitu ya. Menyalahkan cari kambing hitam. Ya. Pagi hari ini, kita bukan ingin mengajari Anda jago mencari kambing hitam. Oh, ya, jago. Kita justru ingin semuanya kita diajak untuk mengevaluasi. Ada empat disiplin yang nanti akan di-share kembali oleh Pak Andi berkaitan dengan memperbaiki hal-hal ini, gitu ya, Pak Andi. Nah, mungkin sedikit, Pak Andi, supaya suaranya terdengar sebelum kita break, gitu ya. Silahkan. Nah, kalau tadi Pak Ele mengatakan jangan khawatir obatnya ada penawarnya ketika strategi itu tidak berhasil. Kita masih punya sembilan bulan, sepuluh bulan ke depan. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mengevaluasi kepada diri sendiri, kita justru jadi bisa memperbaiki atau justru jadi malu nggak sih, gitu, karena ketahuan, gitu ya. Salahnya di mana, gitu. Silahkan, Pak Andi. Ya, sebetulnya tujuan kita buat mereview sih bukan supaya kita membuat kita malah tidak confidence, ya. Itu pengennya supaya kita bisa improve. Nah, itu attitude tuh yang mesti kita perbaiki dulu. Tapi anggaplah attitude kita sudah beres. Jadi, tujuan review itu sebetulnya kita ingin tahu kenapa kita nggak bisa mencapai dan kalau belum bisa mencapai apa yang mesti kita perbaiki buru-buru, gitu loh. Semakin sering kita review, semakin cepat kita bisa tahu ke mana arah yang harus kita ambil untuk kembali ke jalan yang benarnya. Oke. Semakin sering kita review, justru kita akan semakin cepat memperbaiki, gitu ya. Oke. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan membincangkan itu berkaitan dengan deliver result through execution dan bagaimana dan apa saja langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk memperbaiki yang salah tadi dalam eksekusi. kami kembali sesaat lagi tetaplah dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalipi Smart Motivation Baik, semangat disini kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini. Masih ada Pak Eloy tentunya dan kemudian juga ada Pak Andi kita membahas mengenai topik deliver result through execution. Kalau minggu kemarin Pak Andi sudah memaparkan itu ada 4 disiplin mungkin boleh diulang lagi gitu ya sampai nanti poin yang terutama yang pagi hari ini kita akan bahas poin 3 dan 4 silahkan Pak Andi. Oke, minggu lalu kita sudah bahas ada 4 obat buat 4 penyakit yang tadi Pak Eloy sudah bilang ya dan sekali lagi kami mau bilang juga bahwa ini referensi kami adalah buku 4DX dari Franklin Coffey tempatnya dulu Stephen Coffey gitu ya tapi memang beberapa item sudah kita modifikasi bahasanya supaya lebih dimengerti oleh para pendengar gitu ya baik, 4 obat itu adalah ada 4 langkah dalam namanya disiplin untuk eksekusi supaya eksekusi itu bisa berjalan dengan baik yang pertama namanya highly important goal oke, nanti saya akan detail lebih lebih dalam disana lalu yang kedua process indicator yang ketiga namanya scoreboard lalu yang keempat namanya rhythm of team review minggu lalu kita sudah bahas 2 item yang pertama namanya highly important goal dan process indicator apa sih highly important goal coba kita ulangi sedikit ya hal yang pentingnya jadi highly important goal itu mau bilang begini di antara banyak-banyak goal yang sudah kita buat pilih 1 atau 2 yang highly bukan berarti yang 8 atau yang sisanya tidak kita kerjakan tetap kita kerjakan tapi kita mau put extra effort put upaya terbaik kita kepada 1 atau 2 highly important goal ini karena kalau 1 atau 2 ini tidak tercapai yang 8 atau yang 10 nya tercapai itu juga menjadi gak significant gak membuat terlalu banyak perbedaan gitu ya jadi konsep yang pertama itu harus ada yang namanya highly important goal dan jangan lupa highly important goal ini perlu ada yang namanya indicator selalu ada yang namanya ukuran kita sebutnya dengan namanya lag indicator minggu lalu kita kasih contoh umpamanya highly important goal buat saya tahun ini adalah turun berat badan nah itu kemarin minggu lalu kita bilang seperti itu ya harus ada indicatornya turun berat badan itu mau berapa dan sampai kapan dari X ke Y sampai kapan gitu ya itu yang kita bahas di langkah yang pertama lalu yang kedua namanya process indicator jadi setelah kita tahu goal gedeannya apa kita mau dari mana ke mana sekapan nah sekarang apa yang mesti kita lakukan dalam prosesnya yang bisa kita lakukan setiap hari setiap minggu proses itu seperti apa karena kalau kita cuma tahu goal gedeannya aja tapi kita gak tahu lebih detail apa yang mesti kita lakukan nanti juga sulit teman-teman kita atau team kita melakukannya nah contoh yang simple seperti tadi lah umpamanya saya sudah punya goal turun berat badan dari 70 ke 60 dalam waktu 1 tahun sampai akhir tahun ini itu highly important goal saya yang kedua prosesnya apa yang mesti saya lakukan ya oh saya mesti pergi ke gym itu yang pertama yang kedua saya mesti jaga makanan itu prosesnya kan tapi jangan lupa di langkah yang kedua ini pun harus ada indikatornya itu namanya lead indicator kalau yang tadi LAG kalau ini LAAD lead indicator nah sama kalau saya bilang saya mau ke gym ke gym itu anda mau berapa kali seminggu sama kan mesti ada indikatornya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu kalau anda mau jaga makanan berapa kalori yang mesti anda asup setiap harinya 2000 kalori atau 2500 kalori nah istilahnya dia bilang begini secara konsep kalau anda fokus kepada prosesnya saja sebetulnya nanti itu si lag indikator yang langkah pertama pasti tercapai gitu ya iya tapi kalau kita cuma fokus-fokus ke highly important tapi kita nggak pernah menjalankan prosesnya itu cuma mimpi itu cuma mimpi ya nah sebelum dilanjut soal yang berikutnya ini bagaimana sih kita bisa menentukan ya Pak Andi soal highly important goal tadi karena kan kita sebenarnya adalah makhluk yang kepengennya dapat semua gitu loh nah ini bagaimana menentukan apa namanya yang important goal ini yang bener-bener paling lah gitu biasanya kalau dalam training atau dalam workshop kami memang ada beberapa template yang mesti diisi oleh teman-teman yang ada di training tersebut ya tapi kalau kita kasih gambaran besarnya misalkan begini cobalah misalkan kita pilih beberapa keteria atau beberapa goal-goal yang mau kita pilih yang mana sih menjadi highly important goal di list aja dulu kita dengan tim diskusi nih kita tuh mau apa sih sebetulnya coba apa sih yang important goal buat kita 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 umpamanya oke kalau gitu jadi 8 ini mana yang 1 atau 2 yang highly nah kita bikin keterianya kepada item-item tertentu yang mau kita bahas umpamanya gini secara keuangan secara customer secara proses kalau kita memakai balance scorecard secara yang bisa membuat tim kita semangat gitu ya jadi keterianya yang pertama apa dampaknya kepada uang keterianya yang kedua apa dampaknya buat pelanggan dampak yang ketiga apa dampaknya buat kita sendiri nah nanti kita tinggal nilai itu dari beberapa dari 8 item ini mana yang nilainya paling besar yang itu yang mau kita pilih sebagai highly important goal jadi mekanismenya memang ada sih sebetulnya oke ada mekanismenya yang bisa membantu ya tapi kira-kira dengan kita menentukan highly important goal ini sebenarnya sudah langkah yang tepat ya langkah awal yang tepat untuk kita bisa tahu pada akhirnya kita nanti tahu nih proses yang mesti dijalankan jangan-jangan kita gak tahu proses yang mesti dijalankan karena itu tadi yang poin pertamanya gak jelas ya Pak Andi nah mungkin yang berikutnya apa silahkan Pak Andi oke saya coba yang poin yang kedua saya coba ini lagi lebih detail lagi sedikit ya jadi tadi kita sudah bilang memang langkah pertama itu mendahuli langkah yang kedua makanya disebutnya langkah pertama ya langkah pertama itu yang gedeannya dulu langkah kedua prosesnya kalau gak ada langkah pertama ya langkah kedua juga jadi ngambang tapi langkah pertama kalau gak ada langkah kedua juga gak bisa dijalankan langkah kedua ini adalah prosesnya kita lebih detailnya how to-nya yang lebih detail dan sifatnya ada dua minggu lalu juga kita sudah bilang sifatnya itu yang pertama prediktif artinya kita pastikan bahwa ya apa yang kita lakukan ini ada hubungannya dengan goal kita di langkah yang pertama jadi kalau saya mau turun berat badan sudah pasti kegiatannya olahraga jaga makanan jangan sampai begini saya goalnya turun berat badan tapi prosesnya apa nonton ke 21 seminggu dua kali gak nyamuk iya gak nyamuk sudah saya keluar biaya sudah saya keluar waktu tapi gak ada hubungannya dengan apa namanya dengan goal saya nah itu harus hati-hati tuh dan disini juga ada ada caranya ada template-nya yang bisa kita lakukan sebetulnya bagaimana memastikan bahwa proses ini prediktif untuk mencapai si goalnya dan yang kedua bisa kita pengaruhi secara langsung paling tidak 80% itu ditentukan oleh kita sendiri karena seringkali kalau dalam perusahaan ya begitu Pak Eloy ah saya sih tergantung sama tim ini soalnya saya sih tergantung sama departemen ini akibatnya ya ini kan ya gimana ya kayak semacam jadi pengutuan ya salah saya salah departemen itu habis gimana nah seringkali begitu makanya sifatnya adalah dapat kita pengaruhi paling gak 80% lebih bagus lagi kalau sepenuhnya tergantung dari tim kita sendiri itu yang kedua prosesnya jadi di dalam lingkaran pengaruh kita ya itu penting sekali dan saya berharap smart listeners dan sahabat sonora ini kalau Anda melihatnya dari sisi pribadi gitu ya Anda terjemahkan gitu di dalam wilayah pribadi individu masing-masing ya tadi itu kan masih punya goals yang jelas dan prosesnya ada lead ada leg tadi silahkan dilanjut ini berkaitan soal proses indikator tadi mungkin perlu diingatkan juga mengenai rentang waktunya Pak Andi ini sebenarnya kan ya oke proses-proses tapi sampai kapan nih prosesnya apakah kita perlu tentukan dari awal waktunya jangka waktunya berapa lama atau ya sudah mengalir saja deh gitu ya silahkan kalau secara konsep dari ilmu ini yang namanya due date atau yang namanya selang waktu itu itu cuma ada di langkah yang pertama jadi kan langkah pertama tadi tipsnya adalah untuk menentukan leg indicator dari X ke Y sampai kapan oke langkah yang kedua ini proses indicator itu gak ada hanya ada indicatornya tapi gak ada due datenya kenapa? karena due datenya otomatis nempel sama due date yang ada di langkah pertama jadi kalau tadi saya bilang saya turun berat badan 70 ke 60 Desember 2016 prosesnya adalah ke gym seminggu dua kali lalu jaga makanan setiap hari 2000 kalori sampai kapan? otomatis sampai Desember 2016 karena kan goal yang mau dicapainya Desember 2016 jadi due datenya juga nempel kalau yang proses gitu itu yang membuat akhirnya semakin jelas ya ini jangka waktunya ya oke kemudian apa yang membuat kita bisa maksimal dalam proses tadi kan ini ada proses indikator nah apa yang bisa kita maksimalkan di dalam proses itu supaya akhirnya yang highly important goal tadi itu bisa benar-benar tercapai proses itu harus bagaimana supaya jadi maksimal oke itu berarti pertanyaan itu juga mengiring kita ke langkah yang berikutnya nih yang kita tunggu-tunggu dari kemudian minggu lalu langkah yang ketiga ini namanya scoreboard scoreboard itu adalah prinsipnya begini orang bermain dengan cara yang berbeda kalau orang itu tahu posisi kita ada di mana orang bermain dengan cara berbeda kalau orang itu tahu posisinya ada di mana jadi kita juga perlu yang namanya scoreboard scoreboard itu kalau di perusahaan ya apa ya namanya kayak indikator sampai minggu ini kita tuh sudah bisa mencapai seberapa jauh sih dari goal kita nah itu namanya scoreboard tuh tapi dibikin lah scoreboard yang jangan yang rumit-rumit jangan yang pakai actual yang sembraut-sembraut dibikin yang simple aja jadi paling enggak tim kita kalau lagi review nanti di langkah yang keempat lagi review orang ngeliatnya dalam waktu 5 detik orang udah bisa tahu bahwa kita itu tim kita itu di minggu ini kalah apa menang as simple as that jadi minggu ini wah kita lagi kalah ya kalau minggu depan kita review wah kita lagi menang lah apa sih yang namanya menang kalah ya tergantung dari proses indikator yang sudah kita tetapkan di langkah yang kedua tadi karena yang namanya proses kan kita bisa review baik itu setiap hari baik itu harian maupun mingguan nah kalau kita nanti reviewnya mingguan jadi setiap minggu kita bisa lihat minggu lalu kita berhasil enggak menentukan target kita nah itu kita nanti bikin nih kalau di perusahaan ya kita bisa bikin yang pakai pakai mading gitu ya kita bikin yang simple tapi ada scoreboard sehingga waktu tim meeting kita bisa lihat wah minggu lalu kita gagal wah minggu lalu kita berhasil kalau setiap meeting wah gagal wah gagal berbulan-bulan ya udah pasti nanti tidak akan tercapai langkah nomor satunya gitu Pak Eloy kalau dalam individu gimana tuh Pak Eloy scoreboard gitu loh gimana Pak Eloy iya jadi biasanya kan ini dulu Napoleon Hill yang sebetulnya pernah memberikan pengajaran ini bagi individu kan bikin yang namanya target ya dan selalu kan menggunakan rumusan yang paling mudah itu yang smart itu jadi harus spesifik harus measurable harus achievable harus yang namanya adalah ada result base-nya dan ada time bound-nya jadi harus spesifik kalau Anda menginginkan mau beli sepeda motor Anda jangan hanya bilang oh saya mau beli sepeda motor Anda harus spesifik sepeda motor apa supaya otak kita menangkap itu butuhnya duitnya berapa dan karena itu prosesnya berarti Anda mesti mengatakan kan kalau saya mau membeli motor atau mobil atau rumah di Desember 2016 maka saya harus menyimpan uang untuk bayaran untuk cicilan itu berapa dalam sebulan jadi gaji kalau Anda gajinya 10 juta atau 5 juta atau 2 juta I don't know maka Anda harus prosesnya kan Anda mesti oke saya menabung saya apa namanya hemat di makanan yang selama ini selalu makan di luar itu kan mesti ada tuh nah nanti yang namanya target tadi ditempel di rumah atau ditempel di kantor itu dashboardnya itu bisa dalam bentuk ya diketik aja atau ditulis tangan dan Napoleon Hill pernah mengatakan 3 kali sebelum pergi kerja bacalah dashboard itu atau target tadi itu jadi setiap hari Anda akan melihat saya tercapai tercapai atau tidak setiap bulan tercapai atau tidak jadi ada tujuannya highly important goals yang sudah ada prosesnya juga ada dashboardnya juga ada saya saya khawatirnya begini Mbak Olah banyak orang yang sebetulnya gak kemana-mana hanya karena memang mereka belum memberikan waktu yang spesifik sebetulnya apa sih yang diinginkan apa sih tujuannya apa sih targetnya dan saya juga khawatir jangan-jangan pernah dibuat di Desember sebagai New Year Resolution tetapi ternyata dari 10 hal yang mau dilakukan atau 3 yang HIG highly important goalsnya ternyata malah dia pikir iya ya waktu Januari saya pernah nulis saya lupa loh itu apa ya kalau Anda sampai lupa itu berarti pasti bukan HIG bukan highly important important goals jadi harapan saya apa yang kita sampaikan pagi ini ya menegur kita secara positif untuk yuk ingat-ingat lagi dong karena waktu ini gak pernah kembali ayo jadi yang sudah kita bicarakan tentukan lagi tujuannya lalu jangan banyak-banyak ya berapaan dia jadi 2 atau 3 dalam setahun yang menjadi highly important goals lalu prosesnya mesti detail apa yang mesti dilakukan itu ukurannya bukan lagi per bulan tapi per minggu per hari bahkan bahkan minggu lalu saya sudah mengatakan kalau Anda mau mempraktekan apa yang kita bicarakan ini mulai dari hal kecil apa itu to-do list sebelum Anda bekerja sebelum Anda bekerja setiap hari Anda tuliskan dulu di buku notes Anda yang saya lakukan to-do list hari ini apa 1, 2, 3 dan biasakan diri highly important goalsnya priority-nya apa kan ada yang namanya urgent and important urgent and important ada yang urgent kan tidak important ada yang penting sekali tapi kan tidak segera dilakukan ada yang segera dilakukan tapi tidak begitu penting tetapi ada yang dua-duanya bahkan tidak penting dan tidak segera misalnya update status apakah itu segera dilakukan well I don't know mungkin tidak ya apakah itu penting kalau memang itu untuk bagian dari promosi yes tapi kalau cuman sekedar mau exist di media sosial rasanya tidak harus dilakukan sekarang jadi ini hal-hal yang di level individual nanti kita akan lihat review juga penting review juga penting begitu Mbak Ola baik ini apa sih sebenarnya yang seringkali membuat kita gagal ya membuat highly important goal gagal dalam proses kemudian gagal mempergunakan scoreboard tadi nanti di sesi yang berikutnya disampaikan kepada kita semuanya Anda kami undang untuk bergabung silakan melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959 kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zahudu Smart Motivation Smart Motivation Smart Listener dan juga sahabat sonoran itu di seluruh Indonesia kita sambung kembali perbincangannya pagi hari ini namun Pak Andi dan juga Pak Eloy izinkan saya ya boleh menyebut satu persatu dari Smart Listener dan juga sahabat sonoran kalau ini saya sebut ini bagian dari mana ya proses highly important goal atau apa kalau dalam talk show kita ini Pak Andi silahkan langsung praktek ya harus dong nah kita mau sapa dulu Anda semuanya yang ada di Jakarta halo Jakarta kemudian juga Manado Makassar Banjermasin Balikpapan lalu kemudian Anda yang ada di Surabaya Smart FM Yogyakarta halo kemudian juga saya ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami di Palembang kemudian di Medan kemudian di Pekanbaru saya juga ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami di Aceh melalui Seram BFM kemudian Proyus di Padang ya lalu kemudian Bangka di sana ada Sonora FM Lampung Sonora FM Bandung Sonora FM kemudian Cirebon di BFM Purwokerto Sonora FM Semarang Sonora FM lalu kemudian Soloria FM Kalimaya Baskara di Malang kemudian Bali FM Sonora FM di Pontianak dan Anda semuanya mungkin mendengarkan kami di belahan dunia lain gitu ya maksudnya bukan di Indonesia gitu ya kalau streaming karena banyak juga Pak Eloy pendengar kita di Australia di Berlin gitu ya di Itali di Holland dan sebagainya Jepang juga gak Jepang mantan saya justru di Jepang oh wow bener-bener pagi hari ini denger ya gak tau masa lalu dah masa lalu ya oke baik kita ingin membahas lebih lanjut soal ini loh Pak Andi scoreboard ini tadi gitu ya ini kok kayaknya ideal banget sih ini kalau di perusahaan-perusahaan ada gitu ya iya tapi juga kalau memang ada kalau gak diadaan gimana gitu ya karena kok kayaknya ini jadi wasting time ya kelihatannya kok kayak wasting time gitu loh bikin highly important goal proses indikator terus kemudian ada scoreboardnya gitu nah ini apa fungsinya apakah memang menunjang kepada dua hal yang di atas atau bagaimana silahkan Pak Andi tapi sebelum kepada Pak Andi ke Pak Eloy dulu janji saya tadi saya pengen saya pengen dapat penyerahan juga nih saya tunggu karena kan ini soal highly important goal kita ini adalah manusia yang kepengennya semuanya dapat loh Pak Eloy ya kan terus kemudian dalam kehidupan pribadi kadang-kadang kita suka bingung sebenarnya proses apa yang mesti kita lalui dan apa indikatornya gitu loh apakah goal tadi itu sudah kita tentukan dengan tepat atau belum silahkan ya jadi kita nanti menunggu pertanyaan saja saya kira karena waktunya sangat terbatas saya langsung kita berikan kesempatan kepada rekan saya karena ini kan jarang-jarang kita mendapatkan pencerahan dari beliau tetapi khususnya kepada teman-teman manager ya team leader karena ini kan juga masih bagian dari deliver result itu ya kalimatnya adalah begini as a manager as a leader we are paid we are higher to deliver result jadi number one manager's number one priority is to deliver result prioritas utama kita adalah memberikan hasil dan kita berharap apa yang kita bahas selama dua minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya tentunya juga itu menolong kita untuk memberikan hasil yang maksimal 10 kali lebih baik jadi eksekusi is the key salah satu kuncinya adalah eksekusi jadi silahkan Pak Andi untuk melanjutkan oke silahkan Pak Andi apa sih sebenarnya fungsi utama dengan scoreboard tadi ini gitu apakah memang sangat menunjang ke dua hal yang diatasnya proses indikator dan juga highly important goal silahkan Pak Andi ya jadi dashboard ini atau scoreboard ini tentu sangat penting karena konsep ini kan dibuat berdasarkan research ya bahwa lah ya berdasarkan research kenapa sih orang-orang itu gagal dalam eksekusi dan salah satunya ternyata setelah kita tahu goalnya apa setelah kita tahu prosesnya bagaimana tapi kalau tidak pernah ada scoreboard tidak ada pernah dashboard dashboard itu apa sih gunanya seperti gini lah bayangkan kalau kita nonton pertandingan sepak bola lah gitu ya tapi gak ada scoreboardnya coba dibayangin dulu ya lalu kalau kita nonton orang sedang main bulu tangkis tapi gak ada scoreboardnya kira-kira kita tahu gak ini siapa lagi lagi unggul nih yang mana yang lagi kalahnya yang mana yang lagi menang ya bayangkan bagaimana pemain-pemain yang sedang bermain bola yang ada di lapangan ataupun ya pemain-pemain yang ada di lapangan gitu ya mereka gak pernah tahu ini kita tuh udah main 60 menit 70 menit tapi kita tuh lagi menang apalagi kaya kita tuh lagi kebobolan atau ketinggalan atau bisa menang ya tentu mereka bermain dengan cara yang berbeda karena mereka gak tahu scorenya seperti apa nah pentingnya dashboard atau scoreboard ya seperti itu biar orang-orang yang ada di tim itu kalau dalam perusahaan mereka gak tahu jelas mereka mengerti posisi mereka saat ini kita sejauh mana masih jauh dengan goal kita atau kalau kita mau bilang di minggu yang lalu kalau prosesnya kita tuh lagi sudah oke atau belum kita tuh menang apakalah di minggu yang lalu sehubungan dengan target-target yang ada di prosesnya oke ya kira-kira itu pentingnya berhubungan dengan langkah satu dan langkah yang kedua oke secara psikologis mempengaruhi gak sih kalau misalkan setelah kita tahu tentang oh minggu ini kita kalah minggu ini kita menang gitu ya kalau yang menang iya bikin happy tapi kalau misalkan kita gagal mencapai kalah dan sebagainya apakah ini tidak mempengaruhi secara psikologis ya Pak ya silahkan nah itu pentingnya justru leader disitu kenapa leader yang baik adalah leader yang kalau sedang timnya lagi down jangan ditambahin down jadi nanti di langkah 4 kita akan ngomong lebih detail Mbak Ula jadi pada saat review itu bukan ajang dimana kita maki-maki orang bukan ajang dimana kita maaf ya ngegoblok-goblokin orang pembantayan iya bodoh-bodoh bukan justru review itu adalah loh apa ya yang bisa saya bantu sebagai atasan kamu apa yang bisa teman-teman bantu sebagai tim you are not alone kalau kamu belum bisa mencapai you apa yang tell us apa yang bisa kita bantu justru disitu makanya review itu tadi di langkah 4 kita akan ngomong ya tapi saya mau coba sedikit lagi di dashboard nih di konsep itu juga dibilang bahwa dashboard yang baik itu ada 5 ada 5 itemnya dashboard yang baik itu apa yang pertama itu dashboardnya harus bersifat motivating harus bisa memotivasi itu ukurannya jadi jangan yang rumit-rumit rumit-rumit itu konsumsinya buat team leader lah coach lah kayak Jose Mourinho dia perlu yang rumit-rumit tapi kalau buat pemain bola cukup saat ini itu 1 atau 0 2 atau 0 itu aja yang gampang aja yang memotivasi yang simple dibikin yang simple dibikin yang fun umpamanya gini kalau minggu lalu kita berhasil gambarnya malaikat gitu ya kalau minggu lalu kita gagal gambarnya setan cukup silana gitu ya atau gimana dibikin yang simple aja supaya orang-orang juga fun tapi juga serius gitu share sun lah ya bocong-bocong yang pertama motivating yang kedua tadi simple dalam waktu 5 detik dalam waktu singkat orang-orang sudah tahu kita itu gimana posisinya updatable gampang diupdate jadi gak yang susah bikinnya juga gak yang rumit-rumit complete nah ini penting nih item ini complete complete itu artinya apa di dalam dashboard itu ada indikat ada progress progress untuk lag ada progress untuk lead ada progress untuk yang langkah pertama yang lag ada progress untuk lead itu yang item yang keempat tuh complete yang kelima accessible accessible tuh ya kita taruh dah di tempat-tempat supaya orang-orang atau tim kita gampang melihatnya jadi motivating simple updatable complete sama accessible oke baik ini kita boleh ke SMS sebentar ya dan Whatsapp ya silahkan masuk ya ini topiknya dua minggu ini ternyata sangat teknis banget ya soal listener dan juga sahabat sonoran nanti kita sambung di sesi berikutnya jangan kemana-mana tetap bersamaan kami dalam Smart Motivation Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Smart Motivation Smart Listener dan juga sahabat sonoran kita masih bersama-sama dalam Smart Motivation bersama dengan Eloy Zaluku the one and only Harus saya sebutkan Sales Training Expert Sales Training Expert Leadership Coach corporate culture consultant dan Captain Consulting dan saya juga masih bersama-sama dengan Pak Andi Iskandar beliau ini adalah seorang trainer dan juga senior partner dari Captain Consulting Smart Listener Kita tadi di sesi yang sebelumnya sudah banyak membahas soal Hali important goal, kemudian proses indicator, kemudian scoreboard, dan juga yang lain-lain ya Mungkin sedikit ada tambahan tentang scoreboard sebelum kita nanti masuk ke tim review ini Silahkan Pak Andi Oke, sedikit lagi dari scoreboard Pengalaman kami bikin scoreboard di perusahaan ini gak susah amat Karena kan memang kita mau bikinnya juga yang simple Jangan yang rumit-rumit gitu ya Yang simple-simple aja kita lagi menang apalagi kalah Tapi memang tahap yang ketiga ini paling simple Karena cuma bikin dashboard gitu ya, atau scoreboard Tapi di tahap ini, justru pertanyaan-pertanyaan penting itu akan terjawab Pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Pertanyaan seperti misalkan begini Tahu dari mana ya proses indicator yang sudah kita bikin di langkah kedua Itu-itu ada hubungannya sama langkah pertama Pertanyaan-pertanyaan seperti Memang mesti ada berapa banyak sih proses indicator Cukup satu, dua, tiga, empat, atau berapa Nah pertanyaan-pertanyaan penting seperti itu Karena kan kita pasti bertanya-tanya tuh Yang saya lakukan ini secara proses Setiap hari, setiap minggu Benernya ya, itu tuh bisa menunjang Kalau dalam istilah kita minggu lalu Bisa mengungkit si batu besar Yang sudah kita bikin di tahap yang pertama Tahu dari mana ya kita ya Kapan ya perlu kita ganti Jangan-jangan angkanya kekecilan loh Ke gym seminggu tiga kali itu jangan-jangan kekecilan Makan membatasi 2000 kalori itu jangan-jangan kekecilan Jangan-jangan mustinya 1000 kalori aja Jangan-jangan setiap hari nelfonin klien 5 orang Itu kurang Itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Di langkah ketiga ini yang akan terjawab Jadi meskipun bikin skorbotnya mah gampang Tapi filosofi di langkah ketiga ini yang penting Ya, very good Oke, baik Kalau kita lanjut mengenai tim review Apa yang kemudian kita lakukan dalam langkah yang keempat ini? Silahkan Nah, di tim review itu Di tim review ini sebenarnya inilah Kalau menurut saya dari empat langkah ini Langkah keempat ini yang paling sulit Jadi kalau mau disebut tentang disiplin Disinilah pentingnya disiplin Karena review itu membutuhkan disiplin Betul nggak? Kita bisa bilang Oh pokoknya Seringkali pengalaman kami juga ya Kalau kita ke projek-projek gitu ya Dengan klien-klien Bapak bisa nggak kita review ini Untuk BOD paling nggak Seninggu Sekali bisa nggak ya setiap hari Senin? Oh bisa Pasti Di awal bisa Oh, COVID deh Pokoknya seminggu sekali Oke Sebulan pertama memang jalan umpamanya Tapi udah dua bulan, tiga bulan Awalnya hilang dulu sekali Aduh nih kayaknya Orang-orangnya banyak yang cuti nih Pak Minggu ini Pak Ya udah cancel deh Aduh minggu depan saya nyari-saya ke luar negeri Oh ya udah batal lagi deh Nah, lama-lama jadi hilang Pentingnya disiplin dalam tim review itu disini Jadi dia bilang gini Ada tiga prinsip dalam langkah keempat ini Atau dalam rampa tim review Pertama itu Pentingnya ritem Pentingnya ritme Jadi harus selalu ada Setiap minggu itu harus selalu ada Begitu ritemnya digoyang Begitu ritemnya hilang Itu bisa hilang semuanya Jadi dia bilang begini Meskipun di minggu tertentu Atasan atau dalam hal ini tim leader yang nggak ada Itu review tetap mesti ada Caranya bagaimana Si tim leader punya tanggung jawab Apakah dia mesti memilih Salah satu di antara timnya Untuk menjadi pemimpin dulu Menggantikan dia Gitu ya Atau dia Misalkan Nanti si orang pengganti ini Harus memberi laporan kepada dia Di minggu itu bagaimana hasilnya Oke Jadi yang pertama pentingnya ritem Ritem Yang kedua pentingnya anggota tim Karena masing-masing orang punya bagian Masing-masing orang itu punya tanggung jawab Apa yang mesti dia lakukan Yang ketiga pentingnya akuntabilitas Nah akuntabilitas akan bilang seperti apa Setiap orang di dalam anggota tim Mempunyai komitmen dalam minggu itu Dia mau melakukan apa Oke Sehubungan dengan proses yang sudah kita canangkan di depan Jadi maksudnya begini Misalnya ya Highly important goal dalam perusahaan Dalam departemen customer service adalah Meningkatkan kepuasan pelanggan Lalu masing-masing di bagian teller ini Prosesnya bagaimana Prosesnya adalah Memberi info kepada setiap nasabah yang datang Ini mau di banking ya Memberikan info ke setiap nasabah yang datang Bahwa parkir itu bisa vale umpamanya Oh itu keren banget tuh Itu prosesnya Dalam rangka apa Supaya pelanggannya bisa puas Itu yang goal yang pertama kan ya Nah di minggu itu Pastikan semua teller Melakukan hal itu Jangan sampai lupa Nah setiap orang nanti Misalkan saya gitu ya Si Budi, si Andi, si Wati Sebagai teller-teller yang ada di bank Semua punya komitmen Berarti di minggu ini Saya harus menginfokan Ke setiap nasabah yang datang Untuk bahwa sekarang itu Kita tuh punya Apa namanya Punya service Punya service Atau punya fasilitas Bahwa bisa parkir vale lu Dengan ketentuan tertentu Jangan sampai lupa Begitu saya lupa Nanti di minggu depan itu akan direview Kenapa Andi kok kamu lupa Oh iya pak Karena saya lagi tuh Aduh, saya mesti bikin ini deh Saya mesti bikin note deh Supaya diinget Ya silahkan Kamu jangan lupa lagi Karena kalau ini lupa-lupa terus Akibatnya prosesnya tidak bisa dijalankan Kalau prosesnya tidak bisa dijalankan Goalnya nanti tidak akan bisa tercapai Oke Saya dan juga Kedua narasumber kami Kami harus pamit Saya Lanur Lija Saya Eloy Zaluku Saya Andi Iskandar Katakan yes I can Keep the smile Be the ten extras Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa